New York Indonesia Fashion Week adalah momen kegiatan peragaan busana prestisius terbesar di dunia. Berlangsung di venue 48th World Events New York. Brand busana asal biak Papua, mencuri perhatian pengunjung. Adalah Rosaline Irene Rumeoseu. Desainer sekaligus pemilik brand asal Indonesia ini mengusung karya terbarunya dengan motif patung karwar dan motif piring resa-resa gong putri mambro. Tampil memukau dengan 6 pakaian laki-laki dan 10 pakaian wanita di New York Indonesia Fashion Week, Brand Dr. RN. Menjadi panggung perkenalan budaya Papua ke dunia internasional. Bukan helatan akbar pertama bagi Dr. Rosaline di kancah peragaan busana internasional. September 2021 lalu, brand Dr. RN ini juga sudah mentas di International New York Fashion Week di Mezzanine Hotel, Manhattan. Good people, sudah hadir bersama kita di studio Dr. Rosaline Irene Rumeoseu bersama tim-tim rasa keluarga pastinya ya. Dan sebelumnya kami sudah menjalani tes antigen dengan hasil negatif, Good people. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang anaknya Ibu Rosaline, Beatrice, dan Om Sang. Selamat siang suami Ibu Rosaline, sehat selalu. Luar biasa Ibu. Selamat ya setelah tampil di New York kemarin. Ini Ibu ini dokter, kemudian politikus, dan sekarang jadi desainer Ibu. Jadi kesibukan sekarang apa nih Ibu? Iya, terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih kepada Tuhan dan juga Net TV sudah mengundang saya ke studio. Yes. Ya, pekerjaan saya setiap hari adalah dokter. Lalu pekerjaan tambahan PR-PR ya, partai dan desainer. Oke. Saya sebenarnya bukan desainer ya. Bukan desainer? Karena saya kalau desainer itu harus sekolah ya. Saya hanya otodidak, sudah senang dari kecil dan kecil. Nah, kesibukan sekarang? Kesibukan saya sekarang tiap hari itu ya kembali sebagai dokter. Dan dengan adanya penampilan dari New York Indonesia Fusion Week, saya banyak mengeksplor lagi karena banyak permintaan. Apalagi sudah mau masuk di bulan puasa. Saya berusaha juga mau menampilkan untuk baju hijab. Baik. Nah, kalau di ajang sebelumnya tahun lalu 2021, Ibu membawa teman-teman ya ke New York. Nah, sekarang Ibu Rosaline atau dokter Rosaline ini membawa keluarga. Anaknya terlibat, suaminya terlibat. Ini bagaimana Ibu? Ya, jadi ceritanya kali ini saya dokter RR. Saya mau ngajak anak saya karena anak saya juga yang mendesain. Oh. Mendesain baju dari apa yang saya pikirkan. Lalu anak saya mendesain lalu polanya itu kakak saya yang ada di biak yang membuat pola lalu jahit di Jakarta. Baik. Ya, suami karena arti dari motif yang saya mau tampilkan. Sekali lagi saya yang tidak mau mengatakan batik karena kami orang Papua tidak punya batik. Kami tidak punya pakem. Betul. Yang punya pakem itu orang Jawa. Jadi saya selalu bilang ini motif. Motif. Nah, motif yang saya angkat ini saya diskusi dengan suami saya karena selalu motif yang ditampilkan itu ada mempunyai makna yang filosofinya luar biasa. Nah, Om Sam ini terkait motif. Yang diusung itu ada patung karwar. Kemudian ada apa? Pusana piring resa-resa. Piring resa-resa. Resa-resa. Ini bagus sekali. Om, bisa dijelas kayak ini dulu Om. Piring resa-resa ini. Iya. Maknanya apa nih Om? Dalam kehidupan masyarakat di Papua, terutama di wilayah adat Saireri dan secara khusus di Biak, piring resa-resa secara kelompok selalu dipakai sebagai alat maskawin. Artinya dalam kehidupan masyarakat, punya penghormatan dan penghargaan terhadap kedudukan seorang wanita. Oke. Tetapi secara umum, piring resa-resa ini hampir di seluruh Papua, terutama di wilayah pesisir pantai, selalu dipakai untuk menyambut para tamu yang datang sebagai penghormatan dan penghargaan, menyambut tamu yang dari luar dan langsung diterima sebagai keluarga, sebagai saudara. Nah, karena itu dipakai di desain ini ya. Ini pinggirnya seperti ini kah? Iya. Resa-resa ini? Resa-resa ini ya. Oke, oke. Pinggirnya seperti ini. Nah, kemudian yang karwar itu seperti apa Om? Ya, kalau patung karwar itu menggambarkan tentang intelektual. Jadi kalau kita lihat ini patung karwar ini kepalanya besar, itu menggambarkan tentang kepintaran intelektual daripada tidak hanya manusia di biak, tetapi juga manusia Papua. Yang punya kemampuan dan kesanggupan, jadi bicara tentang sumber daya manusia di Papua. Sehingga pemilihan kedua motif ini dalam diri Ibu Dr. Rosaline yang kemudian muncul dengan brand Dr. RR. Dalam New York Indonesian Fashion Week yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, hendak menyatakan kepada dunia internasional tetapi juga khusus kami orang Papua. Menyatakan kami bahwa kami punya budaya, kami punya kemampuan, kami punya kesanggupan untuk bisa berdiri, bisa mampu, dan bisa sanggup. Oke, baik. Ini kan desainnya tulisan tangan semua ya, bukan cetak. Iya, tulis. Nah, Patrick, ada kesulitan nggak mentransfer ide-ide dari Ibu, Ayah untuk membuat gambar itu? Pasti susah ya, karena kalau misalnya salah sedikit pasti dimarahin nih dengan, harus benar-benar sesuai dengan apa maunya. Tapi, at the end of the day juga, everything will be transferred according to what they wanted, and kalau misalnya kurang suka ya kita ulang lagi. Dan itu memang proses yang agak susah, tetapi kita tetap coba-coba sampai dapat sesuai the initial thought, yang initially wanted from Mama dan Papa. Kesulitannya apa? Mungkin mendesain salah satu yang mana gitu, atau bagian apa selama ini? Lebih ke ngikutin sih, karena kan aku emang kadang-kadang susah ngerti maunya kayak gimana gitu. Iya, ibu rasanya dokter, ini gimana ceritanya bisa jadi desainer di New York kemarin? Iya, pertama sekali lagi saya, pertanyaan selalu timbul itu seperti Pak Niko tadi bilang, udah dokter, politisi, terus desainer. Memang saya selalu bilang, saya selalu bilang mau membangun Papua itu harus jadi orang gila, tanda kutip. Kalau normatif tidak bisa, sehingga saya mau berkarya, saya mulai dari saya, jadi saya tidak berharap harus ada pengasihan, ini ada biaya, tapi saya mulai dari saya, moto saya itu jalan dulu, nanti di jalan akan menemu jalan lain. Jalan aja dulu ya, itu motivasi juga nih ibu ya. Oke, setelah acara kemarin di 2001 dan kemudian di New York Indonesia Fashion Week, acara selanjutnya apa, kegiatan yang akan dilakukan ibu? Kegiatan saya tetap dengan brand Dr. RR, selalu memunculkan motif-motif Papua, sehingga Papua lebih dikenal budayanya, Mempromosi Papua lewat seni lebih elegan, daripada Papua dikenal dengan banyak politik. Lebih baik mempromosi Papua lewat seni. Seni, nah kalau dunia model kan kiblatnya Milan, New York, Paris, London. Selanjutnya apa nih ibu? Ya, tahun depan itu Februari ada ke Milan. Wow! Saya, mungkin saya akan muncul ke sana. Tampil lagi di sana ya. Nah untuk model-modelnya sendiri apakah dari Papua juga dibawa atau memang dari model di sana yang dipakai? Kemarin di New York itu disiapkan modelnya semua, lalu ada satu yang pakai burung mambruk, itu yang... Burung mambruk, ya. Burung khas Papua ya juga ya. Kebetulan ada keluarga, penakan yang sekolah di Montana, dan sudah lulus, itu yang kami mengajak Dina Merani untuk menjadi model untuk burung mambruk. Itu di sana berapa baju yang dibawa ibu atau dibuat sampai akhirnya tampil di New York Indonesia Fashion Week? 10 baju wanita, 6 baju laki-laki. 6 baju laki-laki. Ini baju laki-lakinya belum ada ya? Yang ini. Oh yang itu? Oke. Soalnya ada tadi yang nanya baju laki-laki yang mana ya? Ini sudah ada ya, itu baju laki-laki, ini baju... Kumpulan. Baik, kita tunggu kiprah ibu di kancah internasional sebagai desainer selain dokter dan politikus pastinya ya. Dan kehadirian di Selamat Siap Indonesia ini, Ibu Rosaline Iren atau Dr. RS, salam sehat tentunya. Dan itu dia inspirasi untuk wanita Indonesia lainnya, Good People. Oke, nah selanjutnya masih ada informasi menarik untuk Good People, tetap di Selamat Siap Indonesia.